Evakuasi jenazah dari lokasi sumur minyak desa Darmo, Muara Enim, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Wanita ini menangis histeris hingga pingsan ketika petugas membawa jenazah suaminya setelah hilang selama 44 hari. Bahkan anaknya ikut menangis sehingga membuat suasana semakin haru. Wanita yang tengah hamil 6 bulan ini lantas dibokong keluarga untuk menjauh dari lokasi sumur minyak. Usai diotopsi di rumah sakit, jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pokoknya kami keluarga merasa lega dan puas. Pokoknya biar senang rasa hati pokoknya. Ini bisa dikuburkan dengan layak. Tidak sia-sia Pak ya kamu? Ya, usaha kami tidak sia-sia.